Seorang pengurus pada pesantren di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan ke polisi usaha menikahi anak di bawah umur tanpa seizin orang tua. Ayah korban yang mengetahui kejadian ini lalu kemudian melaporkan pelaku ke pihak polisi. Berharap anaknya mendapat pendidikan yang layak agar bisa sukses, seorang ayah di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini mau mendapati anak yang disikahi pengurus pada pesantren. Yang lebih membuatnya gerak, ternyata anaknya dimikahi tanpa seizin dirinya. Ia pun tak terima dan lantas melaporkan hal ini ke polisi. MR melaporkan ER pengurus pesantren di Kecampatan Candi Puro. Awalnya ayah korban mendengar isu sang putri hamil. Ia pun menginterogasi putrinya dan mendesak putrinya untuk bercerita. Betapa kagetnya ia saat mengetahui sang anak ternyata telah menjadi istri orang. Ayah korban pun kian terkejut saat mengetahui korban dinikahi dengan imi-imu uang 300 ribu rupiah. Ia kemudian melaporkan pelaku ke polisi dengan didampingi lembaga perlindungan aneh. Ini korban ini masih umur 14 tahun, eh 16 tahun, itu dirayu. Dirayu terus ditipu, akhirnya ada pengancaman juga. Dirayunya dia tuh, wah kamu nanti tak kasih, tak seneng no gini-gini. Akhirnya dia dengan caranya sendiri kawin siri. Sementara itu saat dihubungi via telepon oleh sejumlah awak media, pelaku ER tak menampik maupun membantah pernikahan siri yang dilakukannya bersama korban. Ia meminta awak media untuk mengkonfirmasi kepada kuasa hukumnya. Pusat mendapatkan laporan, polisi lantas melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi juga telah diperiksa untuk mengungkap kasus ini. Riefky dan Wanus, BTV Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, Pemirsa, kita akan berbincang dengan Wakil Ketua LPA Pasuruan, Daniel FND. Selamat siang, Pak Daniel. Pak Daniel. Selamat siang. Pak Daniel, kami... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita ketahui, padahal turut mendapiki korban dan ayahnya melapor ke polisi. Benar demikian ya. Kami tidak mengkonfirmasi, benarkah korban dinikahi dengan iming-iming uang, 300 ribu rupiah, Pak Daniel? Kalau diiming-iming itu tidak. Cuma waktu itu merayu. Itu memang dia dirayu setelah menikah, baru dikasih uang 300 ribu. Hanya sekali itu saja. Tapi perbuatannya terakhir tanggal 31 Januari kemarin 2024, sampai tidak ada uang lagi. Jadi pada saat hendak menikah, hanya dirayu saja, tidak ada iming-iming, Anda mau menikahi saya, nanti saya akan kasih uang 300 ribu rupiah. Tidak ada demikian ya? Hanya dinikahi saja biasa, setelah dirayu. Lalu kemudian setelah menikah, diberikan uang 300 ribu rupiah. Ya, betul. Oke, korban sudah mengenyam pendidikan di pesantren tersebut berapa lama, Pak Daniel? Dia itu waktu itu mondok, bukan di pesantren itu. Ah, oke. Jadi dia itu, apa, di saudara terlapor itu, memang mencari anak ini. Memang terlapor itu memangnya predator ya. Jadi di kampung sana itu kalau ada anak cantik pasti dikejar-kejar. Dirayu, dikejar, nanti pasti ada tipe muslihat. Ada yang tetangganya, tidak saya sebutkan. Itu dirayu, dia dipikir, kalau jadi istri, istrinya ke-1, ke-2, ke-3, itu nanti dikasih rumah di surga berlapis emas. Nah, makanya korban-korban, waktu itu korban ini dirayu-dirayu, akhirnya waktu itu dijemput oleh salah satu pengurus pendeksi. Jadi korban justru tidak mondok di pesantren tempat di mana terlapor ini bekerja begitu ya? Ya, betul. Oke. Di luar mondok lagi. Justru di luar mondok itu, tapi kemudian terlapor datang mencari korban begitu ke tempat korban mondok, begitu ya? Ya, betul. Jadi memang kayaknya terlapor ini sudah predator. Mungkin korbannya tidak hanya satu ini. Di sana itu banyak warga, tapi tidak berani melapor. Kemarin saya temui ada salah satu anak-anak, sekarang sudah SMA, dia pernah dirayu, mau dikawin juga. Tapi dia tidak mau. Jadi pikiran saya, kayaknya terlapor ini sudah predator, tidak menurut pemungkini korban. Yang berani, ya saudara P ini aja. Baik. Pak Daniel, sejak kapan artinya terlapor kemudian mengetahui atau mengenal korban? Di tahun berapa? Nah, 2023, itu dia sudah dirayu hampir dua bulan. Nah, setelah hampir dua bulan itu, baru anak itu dijemput oleh saudara Mila, diajak ke salah satu rumah yang namanya Hendi, itu cuman temannya saudara dari terlapor. Nah, disitulah ada pernikahan yang waktu 15 Agustus 2023. Justru dirayunya itulah dengan iming-iming surga begitu ya. Rumah di surga begitu. Seperti yang tadi Anda sampaikan Pak Daniel. Tapi apakah pernikahan korban dan juga terlapor, kini diketahui pengurus pesantren maupun pimpinan pesantren begitu, tempat di mana korban Mondok, termasuknya tempat di mana terlapor ini bekerja? Nah, jadi kalau Pak di Pondok, dia disitu sebagai anggota majelis ya, memang pengurus majelis. Tapi waktu pernikahan itu di luar Pondok. Jadi di rumahnya saudara Hendi itu. Hendi masih ada kerabat, kerabat dari terlapor. Yang jemput ke rumahnya korban ini namanya Mila. Waktu itu tanggal 15 Agustus itu, 2023. Oke, pernikahan dilakukan di luar Pondok, tetapi diketahui atau tidak? Kalau di Pondok mungkin ya tidak diketahui. Jadi karena itu kan di rumah kerabatnya, yang namanya Hendi itu. Jadi korban waktu itu sudah dijemput ke rumah Hendi itu. Oke, siri atau pernikahan tercatat di Duk Capil? Itu nikah siri. Oke. Kalau ada pernikahan siri, kemarin saya lihat berita di FOE, nikah siri tanpa ada wali, sudah jelas. Baik. Nah, itu tidak akan bidana. Makanya... Pak Daniel? Pak Daniel? Tugas atau dari kepolisian, ya di tindak tegas, dihukum seberat-beratnya, karena menyangkut nama agama dan kodok. Pak Daniel, kalau begitu sejauh mana proses hukum yang sedang berjalan saat ini? Bia kepolisian sudah memeriksa saksa-saksa sejaka atau seperti apa? Pemeriksaan sudah, sekarang sudah ditingkatkan lagi, sudah penyidikan. Nah, gitu. Hari Senin kemarin, korban sudah dipanggil lagi untuk ditanyai dari Polres. Nah, itu sudah panggilannya, itu sudah dalam penyidikan. Jadi, sudah sidik. Lalu, setelah memenjalin pernikahan siri dengan pelaku, apakah korban mengalami intimidasi dari pelaku? Selama waktu pernikahan itu memang tidak ada intimidasi, karena anak ini kan masih anak. Jadi, dia sudah dijanjian ini, sudah dimikahi, gitu, ya sudah. Dia trauma. Cuma, ya itu. Trauma, artinya kondisi saat ini korban mengalami trauma? Sekarang sudah ketemu saya, sudah saya pulihkan dengan pelan-pelan. Nanti ini sudah lupakan yang masa lalu, kita lihat ke depan. Kita memulihkan pikiran anak itu kan enggak satu bulan, dua bulan. Ini meskipun sudah satu bulan, tapi kita ajak komunikasi orang tua, saya suruh ajak komunikasi, saya suruh mau kemana, wah, ngaji-ngaji, mau diajak ibunya ke pasar monggo. Yang penting anak itu tidak trauma atau tidak diam. Kalau nanti melamun, takutnya anak tambah trauma. Pada ini terakhir, apa kemudian langkah yang akan disiapkan, yang akan dilakukan oleh LPI dalam penampingi korban? Nah, saya mohon pada kepolisian untuk ditindak, dan lagi nanti ada hukumannya seberat-beratnya. Karena ini sudah predator ini. Jadi, apalagi ini sebagai orang yang sebagai pelayan publik, sekarang topo masyarakat, yang punya pondok, yang pengurus pondok, tapi dia totalnya sangat bejat. Jadi, saya minta hukumannya seberat-beratnya otok, apalagi korbannya masih anak-anak. Baik, terima kasih. Wakil Ketua LPI Pasuruan, Daniel Effendi, sudah bersedia mengupdate informasi pagi siang hari ini. Selamat kembali beraktivitas, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Wr Wb.